Ya itu tadi soal korupsi dan pemirsa, bagi Anda yang ingin untuk memberikan pendapat mungkin ya, Anda bisa mention di Twitter hashtag JokowiJK365 ada di sebelah kanan atas, bisa dilihat secara langsung. Itu tadi soal korupsi, PR pembangunan JokowiJK itu bukan hanya itu, salah satunya adalah soal dwelling time. Untuk mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan, pemerintah menerapkan denda 5 juta rupiah per hari bagi pemilik kontainer yang melewati batas waktu dwelling time. Nah selain itu juga, sebagai upaya mewujudkan tol laut, pemerintah juga mengadakan ratusan kapal bertona sebesar di wilayah Indonesia Timur. Pemerintah melalui Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya menetapkan denda 5 juta rupiah per hari bagi pemilik kontainer yang melewati batas waktu bongkar muat atau dwelling time. Adapun batas dwelling time yang ditentukan adalah 48 jam atau 2 hari. Penetapan dwelling time selama 48 jam itu bertujuan mendorong aktivitas ekonomi di pelabuhan optimal. Adapun denda 5 juta rupiah itu berlaku kelipatan per 24 jam. Angka denda sebesar 5 juta rupiah dinilai tepat untuk membuat pemilik kontainer tidak berlama-lama menyimpan kontainer di pelabuhan. Jadi kontainer yang sudah selesai dari biaya cukai, sudah ada SPPB yang masih ditimbun, itu hanya diberi waktu 2 hari sebagai waktu untuk katakanlah mencari truk. Hari ketiga diminta oleh Pak Menko dikenakan 5 juta. Jadi nggak pakai hitung-hitungan Pak, 5 juta ini memang bukan untuk tujuannya mencari untung atau apa. Tetapi kita harapkan para pelabuh usaha tidak berpikir lagi untuk menimbun barangnya di Tanjung Priuk. Sementara itu untuk menyokong program tol laut, pemerintah mengadakan 190 unit kapal. Kapal-kapal ini adalah kapal perintis berkapasitas 750 hingga 2.000 gros ton khususnya untuk Indonesia bagian timur. Peningkatan kapasitas kapal dan pengadaan 190 unit kapal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat menghadiri peletakan delapan lunas kapal perintis di Surabaya, Jawa Timur. Kedepan, pemerintah berkomitmen tidak akan mengadakan kapal berkapasitas di bawah 750 gros ton. Kita coba nggak ada lagi lah nanti ke depan tuh kapal yang 350 GT dan gros ton dan sebagainya. Itu minimalnya 750 gitu loh, 150, 1.500, 2.000. Yang pengadaan 2015 ini ada sebagian direvisi untuk menjadi 2.000 gros ton. Terutama untuk wilayah-wilayah timur ya. Selain menunjang proyek tol laut, kapal berkapasitas besar bermanfaat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatkan konektivitas antar pulau, memperkuat jaminan ketersediaan bahan pokok dan tumbuhnya pusat perdagangan dan industri. Tim Liputan, Berita 1.